Intro Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Hanura Janses Simbolon Sosialisasikan Perda, SOSPER Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan KL Yos Sudarso, 18,5 Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan Dalam kegiatan itu, Janses Simbolon didampingi Camat Medan Labuhan Hairun Nasir Tambusai mengajak warga Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Belawan sekitarnya untuk meningkatkan kesadaran atau menjaga kebersihan, dengan tidak membuang sampah sembarangan terutama ke dalam drainase maupun sungai yang pada akhirnya dapat menimbulkan bencana banjir Ia merasakan akibat dari perbuatan masyarakat, dengan membuang sampah sembarangan, kurangnya kesadaran menimbulkan banjir Buat Bapak Camat di kesempatan baik ini, mari bersama warga jaga kebersihan lingkungan masing-masing agar terhindar dari banjir Produk hukum dibuat agar masyarakat taat, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, sampah yang menumpuk tidak pada tempatnya tidak baik untuk kesehatan, dan dapat terjadi bencana banjir Jika drainase maupun sungai dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, pada kesempatan tersebut anggota DPRD Medan juga menyampaikan keluhan masyarakat kepada Camat Medan Labuhan terkait tempat penampungan sampah sementara di pasar tradisional martubung yang tidak tertata dengan baik sehingga masyarakat yang datang ke pasar tradisional maupun pedagang yang mencari nafkah di sana merasa tidak nyaman Melakukan kegiatan sosialisasi FEDA ini perlu ditasampaikan bahwasannya ini sudah menjadi salah satu bagian daripada pekerjaan kami dari Sekretarian DPRD Kota Medan Makna apapun dalam artian kegiatan sosialisasi FEDA ini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan daerah yang ada di Kota Medan Jadi kita ambil tentang peraturan Kota Medan, peraturan Kota Medan, peraturan daerah Kota Medan ini beruntang mengenai persampahan ketuan di dalam nomor 6 tahun 2015 Belawan Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus melaporkan Terima kasih Terima kasih telah menonton!